Badan Pusat Statistik Statistik mencatat pada Januari 2020 terjadi inflasi sebesar 0,39 persen. Realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,34 persen dan Januari 2019 yang sebesar 0,32 persen. Badan Pusat Statistik Suwarianto mengatakan inflasi Januari 2020 disumbang oleh kelompok makanan dan minuman seperti kenaikan harga cabai merah, beras, dan rokok. Pada bulan Januari terjadi inflasi sebesar 0,39 persen. Penyebab inflasi terutama adalah harga cabai merah, kemudian harga cabai rawit, ikan segar, minyak goreng, beras, dan rokok. Sebaliknya ada yang menghampat inflasi karena penurunan harga, yaitu penurunan harga tarif anggota udara, harga bensin, dan daging ayam meras. Suwarianto menampakkan tahun ini jumlah kota survei indeks harga kumulatif mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya ada 82 kota, saat ini berubah menjadi 90 kota. Dari 90 kota tersebut, sebanyak 79 kota mengalami inflasi, sedangkan 11 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Melabok sebesar 1,44 persen dan inflasi terendah di Gorontalo sebesar 0,03 persen. Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Bau-Bau sebesar 1,3 persen dan deflasi terendah di Kudus sebesar 0,01 persen.